Ya untuk mengetahui perkembangan terkini dari peristiwa yang terjadi di Tegal, kita akan bergabung dengan rekan Monika Ayu dari Stasiun Metro TV Jawa Tengah di Semarang. Monika, bagaimana perkembangan terkini dari kasus yang terjadi di Tegal? Ya Wahyu, dari informasi yang kami dapatkan, chronologis di mana terjadinya pembunuhan seorang ayah oleh anak kandungnya sendiri yang kemudian mayat korbannya dikuburkan di dalam safety tank, kemudian dicor dengan menggunakan semen yang tepat ya berada di belakang rumahnya sendiri ini. Akhirnya pelaku mengaku kepada ibu pelaku atau istri korban ketika ibu pelaku atau istri korban ini pulang atau kembali ke rumah masih ditemukannya bercak darah yang dari kamar menuju ke arah belakang rumah. Dan kemudian dari situ ada pertanyaan atau desakan karena timbul kecurigaan dari sang ibu pelaku bahwa pelaku sudah telah membunuh ayahnya. Dan pada akhirnya atas desakan kecurigaan tersebut, kemudian pelaku akhirnya mengakui dan menyerahkan diri ke pihak kepolisian setempat. Dan diketahui memang dari informasi yang kami dapatkan, juga ada beberapa dugaan begitu dilakukannya pembunuhan ini sudah yang kesekian kalinya karena sebelumnya ada percobaan, ada percobaan pembunuhan oleh pelaku terhadap beberapa sanak keluarga, sanak saudaranya termasuk sebelumnya juga pernah terjadi terhadap sepupu dan juga saudaranya kemudian juga pernah hampir membacok sang ayah sebelumnya. Namun tidak terjadi dan kali ini pelaku akhirnya mengakui setelah membunuh ayahnya sendiri. Wahyu. Monica ada informasi juga kabarnya pelaku ini mengidap gangguan jiwa. Benarkah demikian? Ya Wahyu betul sekali memang dari semua barang bukti dan juga keterangan saksi-saksi yang sudah dihimpun oleh pihak Dali Pores Tertempat, memang ada informasi yang menyampaikan bahwa pelaku mengidap gangguan kejiwaan karena sebelumnya sudah tiga kali bulak-balik dimasuk RSJ setempat dan memang sebelumnya disampaikan pula oleh para tetangga bahwa ada perangai yang tidak normal, cukup temperamen dan sering terjadi cekcok begitu dengan anggota keluarga lain termasuk sebelumnya juga cekcok bersama dengan ayah maupun ibu pelaku yang kemudian juga disampaikan oleh para tetangga atau saksi yang dihimpun oleh Pores Tertempat bahwa yang bersangkutan juga sering berbicara ngelantur meskipun secara normal memang masih bisa diajak komunikasi atau bicara seperti orang pada umumnya namun memang ini masih menjadi dugaan oleh pihak Pores Tertempat dan hingga saat ini semua barang bukti dan juga saksi-saksi masih terus dihimpun dan untuk kediaman sendiri tempat kejadian perkara masih diamankan garis polisi oleh pihak kepolisian setempat. Demikian Wahyu, kembalikan dari studio. Ya, Monica satu lagi, mengingat ada sejarah dari pelaku yang sempat beberapa kali menjalani perawatan di rumah sakit karena menderita gangguan kejauhan apa respon dari pihak kepolisian? Ya, Wahyu memang ini masih menjadi dugaan begitu dan sejauh ini pihak dari Pores Tertempat masih belum menyatakan rilis resminya atau masih belum ada pernyataan langsung dari Pores akan adanya dugaan hal ini. Karena sejauh ini, ini masih menjadi himpunan atau kumpulan dari informasi-informasi yang dihimpun oleh Pores dan didapatkan dari anggota keluarganya maupun juga para tetangga. Dan sekali lagi memang para tetangga membenarkan adanya statement langsung dari keluarga bahwa yang bersangkutan ini tampak atau beberapa kali terlihat memiliki perangai yang kurang baik begitu dan temperamental sehingga cekcok atau adu mulut dan kegaduhan sering didengar oleh para tetangga sekitar dan ini sudah dibetulkan oleh anggota keluarga. Namun untuk pernyataan resminya sejauh ini masih belum ada dari Pores Tertempat sehingga ini masih menjadi dugaan sementara. Wahyu.